Terus, ada lagi masalah nih misalkan, kalau misalkan di jurusan IT atau di jurusan teknik informatika itu, lebih spesifiknya pas dosen saya sih, dosen saya itu dia pengennya setiap gambar itu dipanggil di atasnya. Jadi kalau misalkan gini, daftar gambar, ini kan misalkan kita ngejelasin tentang website ya, website untuk desain. Di atasnya kita bisa bilang, daftar gambar, eh apa namanya, misalkan daftar website untuk desain, bisa dilihat pada gambar ini. Berarti kan kita harus nambah nih gambar berapa, 2.1, gambar 2.1. Oke, masih normal kayak gini, kita copy lagi nih, kita copy lagi, kita copy ya. Ini kita, kita insert lagi, captionnya, gambar, oke. Misalkan ini, link misalkan apa nih, link programming misalkan ya. Oke, link programming. Nah, misalkan disini kita panggil lagi nih, dia panggil lagi misalkan untuk link programming. Ya udah, saya emang super, makanya saya jadi super. Alhamdulillah. Link programming dapat dilihat pada gambar 2.1, 2.2 ya kini. 2.2 sama kayak gini. Ketik. Oke, masih normal bos. Tiba-tiba, kita searching nih di internet, lemuh lagi gambar yang bagus. Kita tambah disini. Tambah disini. Oke, misalkan ini gambar apa nih. Link programming ya, ini misalkan link, link management misalkan gitu. Kita senter dulu link. Yang penting jangan link top, jadi apa-apa ya. Jangan yang aneh. Link management misalkan. Oke. Di atasnya kita panggil lagi, boleh. Oke. Oke, 2.2 aman. Nah yang bawah ini. 2.2, 2.3. Jadi berubah kan. Nah, ini bisa kita akli juga bos. Ini bisa kita akli juga dengan cara otomatis. Silahkan masuk ke reference. Ah, capek juga. Masuk ke cross reference. Kita agak lambat dikit ya, biar tempo nanti kita percepat lagi. Masuk ke reference. Tolong ya. Masuk ke cross reference. Masuk ke di reference type. Silahkan teman-teman pilih. Atau cari. Karena kita pengen gambar kan. Kita cari gambar disini. Gambar. Klik. Oke. Ingat. Apa tadi yang kita butuhin? Yang kita butuhin cuma gambar sama numberingnya aja. Berarti kita di insert reference to. Kita pilih only label and number. Berarti dia labelnya gambar. Numbernya berapa? 1.2 ya. Oke. Silahkan teman-teman pilih. Karena ini gambarnya manajemen. Kita pilih gambar 2.2 link manajemen. Terus ini jangan lupa ya di checklist. Insert AC per link. Jadi nanti bisa kita langsung cek. Silahkan tekan insert. Oke. Masuk ya. Yang atas juga sama nih. Yang ini juga sama. Mana? Tadi kok gak ada. Oh salah. Ini yang 2.3 ya. Salah. Kita update lagi. Kita hapus ya. Kita ganti. Masuk lagi ke cross. 2.3 insert. Oke. Sip. Ini juga sama. Nah misalkan si dosennya. Saya pengennya full. Saya pengennya gambar 2.1 website. Misalkan manajemen. Bisa ya. Silahkan teman-teman disini pilih aja. Entire caption. Berarti semua. Semua captionnya. Masukin. 2.3. Cuma. Insert. Oke. Sip ya. Karena kebetulan dosen gue itu. Mintanya gini. Full. Jadi setiap gambar itu dipanggil di atas. Full. Gambar 2.2 terus namanya. Disini kita fokusnya ke yang ini aja ya. Yang label dan namanya aja. Silahkan klik. Insert. Oke. Ini juga sama ya. Silahkan klik. Ini. Dan. Insert. Bang. Ini imbasnya apa sih kok. Bikin kayak gini dibet amat. Oke. Kelihatan dibet. Cuma nanti misalkan gini. Ini kan 2.2 ya. Masih. Masih. Oke lah. Masih. Sama gitu kayak ini. Misalkan kita cek. Dia bisa langsung kesini. Bisa terbukti gitu. Nah. Yang paling. Mencolok. Kegunaannya gini. Misalkan kita tambah lagi nih. Tambah lagi. Misalkan ini link apa nih. Jangan. Link apa. Aneh-aneh. Oke. Link. Misalkan sas. Sastra. Sastra. Indo. Gitu ya. Di atas. Seperti biasa. Kita tambah lagi. Link. Sastra Indo. Dapat pilihan. Pilih gambar. Masuk ke cross-reference. Cari gambar. Ini entire. Only label. Terus. Link. Sastra Indo. Insert. Oke. Aman ya. Kita cek ke bawah. Scrolling. Lah. Kok ini 2.2? 2.3? Beda bos. Nah. Ini kita bisa gini aja. Klik kanan. Update field. Oke. Berubah semua ya. Berubah. Yang ini juga sama nih. Wt3. Kita bisa langsung. Lampin semua bos. Kita langsung. Kita seperti tadi. Klik dulu. Dan scroll. 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 Scroll ke bawah. Tekan shift. Terus tekan. Klik kiri. Habis itu. Tekan. Klik kanan. Wah. Terus. Klik lagi ya. Kita ulang. Yang salah kan disini. Ini udah benar nih. Yang salah kan gini. Langsung. Klik dulu. Scroll ke bawah. Silahkan. Shift. Klik. Kiri ya. Terus tekan. Klik kanan. Update field. Kita lihat ya. Ini masih salah nih. Update field. Oke. Shift. Oke ya. Bang. Aduh. Banyak. Banyak. Banyak minta nya nih orang. Ini kan. Udah. Sampai keempat nih gambarnya. Sampai keempat ya. Terus kok disini masih. Masih. Masih satu nih. Bisa gak sih kita. Update itu semua. Jadi ini gambar. Tabel. Dafter isi. Dafter kode. Terus. Pemanggilan disini. Itu semuanya langsung update. Bisa gak? Bisa. Silahkan teman-teman tekan. Control A. Itu untuk nge-block semua ya. Nge-block semua. Control A. Klik kanan. Update field. Yang penting teman-teman ingat. Kalau misalkan disini tulisannya update tabel of content. Berarti dia untuk daftar isi ya. Ini kita pastikan update page number only. Oke. Ini karena dia tabel of figure. Berarti dia daftar tabel. Silahkan update entire. Oke. Oke. Ini kode ya. Oke. Ah semua. Beres itu. Itu ya. Jadi. Ini merembet. Awalnya. Kita pengen cuman bahas insert. Ini page break. Tapi ternyata malah merembet. Ke banyak hal. Tapi oke lah. Oke. Sepertinya untuk video ini. Seperti itu aja. Nanti kita akan lanjut. Masalah page break belum keluar ya. Kita akan lanjut di video berikutnya. See you in the next video.